Sebelum mereka siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar, tim 7 Monster Academy Shrek akan melakukan sparring melawan tim yang sudah dipersiapkan oleh Zhuanzi selaku mentor mereka. Pertarungan pertama dimulai oleh ketua tim yaitu Wang Xiu'er melawan Chai Tau sebagai perwakilan dari tim 7 Monster Shrek. Chai Tau adalah master alat pemanduro yang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya. Sangat percaya diri bahwa ia bisa mengalahkan gadis tersebut. Ia langsung ngegas di awal dengan menembakkan serangan meriam beruntun tanpa henti. Mencoba tetap menjaga jarak dengan Wang Xiu'er karena ia tahu bahwa gadis ini adalah tipe petarung jarak dekat. Namun sayangnya Chai Tau salah perhitungan. Wang Xiu'er dengan mudah mampu menghindari setiap tembakan dan langsung bergerak cepat untuk melakukan serangan balik. Alhasil pertarungan berjalan singkat dimana Chai Tau akhirnya mengakui kekalahannya. Susan Xi menawarkan diri untuk menjadi petarung berikutnya mewakili tim Monster Academy Shrek. Namun Bebe mencegahnya. Ia justru memerintahkan Yu Hao karena ia yakin bahwa Yu Hao lah yang paling memahami kemampuan Wang Xiu'er dan cara meng-counternya. Akhirnya Yu Hao pun maju untuk melawan Wang Xiu'er. Serangan pertama dilancarkan. Namun dengan sigap Yu Hao berhasil menghindarinya berkat teknik deteksi mental. Serangan demi serangan dilancarkan oleh lawannya. Sementara Yu Hao sejauh ini cuma menghindar karena belum melihat celah sedikit pun. Ragu kalau ia bisa menang jika harus beradu fisik. Yu Hao menggunakan serangkaian serangan mentalnya untuk melemahkan Wang Xiu'er. Namun siapa sangka ketahanan gadis ini terhadap serangan mental benar-benar luar biasa. Yu Hao langsung merilis teknik tarian salju, Domain S Extreme. Diperlihatkan serpihan salju di udara yang berubah menjadi duri tajam langsung ditembakkan untuk melumpuhkan Wang Xiu'er. Namun gadis tersebut seketika langsung memperkuat pertahanannya. Meledakkan seluruh cicin roh dan mengeluarkan wujud naga emas yang meraung. Serangan Yu Hao menjadi sia-sia. Namun apakah benar begitu? Tentu saja tidak. Serangan duri salju hanya Yu Hao gunakan sebagai pengalihan. Agar bisa mendekat ke arah lawan dan menyerangnya untuk mengakhiri pertarungan. Terima kasih telah menonton! Yap, sebagai jawaban dari serbuan komen kalian ya teman-teman, Shaolin akan balik. Tapi bukan di channel ini, melainkan di channel Shaolin Indo yang linknya sudah ada di deskripsi dan pin komentar. Namun perlu kalian ketahui bahwa membahas Shaolin atau beberapa judul Dong Hua lain mempunyai resiko yang cukup besar terhadap channel Youtube. Tencent Pictures selaku PH atau rumah produksi yang juga merupakan pemegang hak cipta dari banyak judul Dong Hua sebenarnya tidak suka jika Dong Hua mereka dibahas oleh pihak manapun. Hal ini terbukti dari ketatnya aturan mereka mengenai larangan pengambilan footage dari setiap scene dalam Dong Hua tersebut. Bahkan sekedar screenshotnya aja itu juga nggak boleh. Jadi kalau kalian sampai ketahuan ambil potongan episodnya, maka dipastikan video kalian akan langsung di-take down. Hal ini memang agak aneh sih ya, dimana banyak PH di luar sana yang dengan senang hati mengizinkan para konten kreator untuk membahas serta mengambil footage film untuk dibahas di channel Youtube. Kalau dilihat dari sisi baiknya, hal ini sebenarnya bisa menjadi salah satu dari bentuk promosi gratis ya, karena banyak orang yang akan lebih antusias menonton sebuah film jika film itu rame dan banyak dibicarakan di mana-mana. Sebagai contoh saya sendiri, Soulan yaitu salah satu judul Dong Hua yang saya jadikan konten Youtube bisa dibilang sangat populer dengan views yang menyentuh jutaan. Sehingga dari sinilah Dong Hua Soulan bisa naik dan mempunyai banyak penggemar. Sebenarnya tanpa Youtube, Soulan bisa kalian tonton di aplikasi streaming WTV ya. Namun jangan lupa kalau WTV itu masih kalah jauh populernya jika dibandingkan dengan Youtube. Maka dari itu, melalui kanal Youtube, Soulan bisa lebih dikenal sehingga penikmatnya juga lama-kelamaan akan mengenal aplikasi WTV yang menayangkan full episode-nya. Saya selaku orang yang membahas Soulan di Youtube juga selalu mengarahkan penonton saya untuk mendownload aplikasi WTV berlangganan di sana agar bisa menikmati konten full episode Soulan. Perlu digarisbawah ya, bahwa saya tidak sepenuhnya mereupload konten Soulan yang ada di WTV ke kanal Youtube. Saya cuma merangkum sebagian kecil mengemasnya menjadi lebih menarik di mata penonton awam dan kemudian selalu mempromosikan serta menyarankan mereka untuk menonton versi fullnya di aplikasi WTV. Ya tapi entahlah, semua itu sebenarnya memang hak dari Tencent Pictures selaku pemegang hak cipta. Namun mungkin apa yang saya sampaikan bisa sedikit didengar ya. Dan bagi kalian yang terus bertanya kapan Soulan lanjut Soulan kok gak bahas Soulan lagi? Ya itu masalahnya. Saat aku bahas Soulan dan tentunya perlu mengambil footage video aslinya pasti Tencent Pictures akan langsung lapor ke YouTube sehingga channel ini pun kena pelanggaran dan bahkan beberapa kali nyaris dihapus. Oke itu saja penjelasannya atau mungkin bisa dibilang klarifikasinya. Dan jangan lupa bagi kalian yang ingin menonton konten Soulan saya lagi langsung mampir ke channel YouTube Soulan Indo. Link ada di deskripsi, di pin komentar dan sampai jumpa di sana ya. dan sampai jumpa di video selanjutnya. dan sampai jumpa di video selanjutnya. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.